Jajaran Satuan Rosesan Narkoba Portres Tabarlang, Batam, Kepulauan Riau dalam waktu sepangan berhasil mengamankan 2 dari 3 orang pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu dari 3 lokasi kejadian. Dari pengungkapan ini, barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 4 kg lebih yang dikemas dalam 4 paket, 1 unit boot fiber mesin 15 pk, serta sebuah karung beras. Saat ekspos perkara yang digerima Portres Tabarlang dengan didampingi Kasatres Narkoba Portres Tabarlang AKP Abdul Rahman dan Kapolsek Batu Ampar AKP Reza Murandi Tarigan, Kapolsek Tabarlang AKBP Prasetyo Rahmat Purboyong mengatakan, Pengungkapan pertama dilakukan pada 21 November 2019 di Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang. Aparat Polsek Batu Ampar mengamankan seorang tersangka dengan barang bukti 250 gram sabu. Yang kedua adalah pada 27 November 2019, jajaran Satres Narkoba mengamankan seorang melayan yang membawa 3.140 gram sabu di Pelabuhan Rakyat Nongsa. Tersangka mengaku menemukan barang yang dibungkus dalam 3 paket tersebut dalam posisi terampung di laut. Kemudian, kasus ketiga adalah penemuan 893 gram sabu di dalam jok sepeda motor. Polisi sedang melakukan pemburuan terhadap tersangka karena menarikan diri saat akan dilakukan pemeriksaan kendaraan. Atas perbuatannya, kini para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Kita mengamankan 250 gram peristal berumah sabu, kemudian 3.140 gram peristal sapu yang kita juga sabu, kemudian 893 gram peristal sapu. Dan tiga perkara tersebut kita mengamankan dua tersangka, saudara BA dan saudara S. Dua-duanya warga Bintan dan warga Bezarin Satgaran. Dari keterangan mereka, saudara S.A. memang mencoba untuk memasarkan sabu dan mengambil dari luar negeri. Kemudian untuk saudara S. sendiri, bursa untuk menjual sabu yang didapatkan di perairan. Informasinya katanya terampung-ampung. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata. Dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih.